Daud di Padang Kurun Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya Ketika Daud ada di Padang Kurun, Sif di Koresa Maka bersyala Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa Dia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah Dan berkata kepadanya, jangan takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan engkau menjadi orang kedua di bawamu Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya Lalu beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gwea dan berkata Dalam menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa Di bukit Hakkila di sebelah selatan Padang Bulantara Oleh sebab itu, jika Tuhan ku berkenan datang, silakan datang Tanggungkan tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja Berkata-kata Saul, diberkata kiranya kamu oleh Tuhan karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku Baiklah pergi carilah kepastian lagi berusaha mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana Sebab telah dikadakan orang kepadaku bahwa ia sangat certik Berusaha mengetahui segala tempat bersembunyiannya, kemudian datanglah kembali kepadaku Dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi dengan kamu Sesungguhnya, jika ia ada di negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif, mendahuli Saul Daud dan orang-orangnya ada di Padang Gurun Maon Di tataran di sebelah selatan Padang Belantara Ketika Saul dan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahu hal itu pada Daud Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di Padang Gurun Maon Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di Padang Gurun Maon Saul berjalan di sisi gunung di sebelah sini Dan Daud dan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud Serta orang-orangnya untuk menangkap mereka Ketika orang suruhannya datang kepada Saul dengan pesan Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan Bacaan kita seperti tadi di 1 Samuel 23-28 Ini bacaannya seperti ini ya Perlindungan Tuhan Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan Diambil dari 1 Samuel 23-28 Dalam Perang Dunia II, seorang marinir AS terpisah dari kesatuannya Ia sendiri dalam hutan belantara Ia melihat sebuah tebing bergua dan bersembunyi di sana Ia berdoa minta pertindungan Tuhan Sementara ia berdoa, seekor laba-laba jatuh dari atas gua dan mulai menenun sebuah jala Marinir itu tertawa Tuhan, aku perlu sebuah jaring bata Dan engkau mengirimkanku seekor laba-laba Selama berjam-jam laba-laba itu menciptakan sebuah jala yang banyak lapisannya Tiba-tiba ia mendengar tentara musuh datang Dan ia mendengar suara, kita tidak perlu lagi memeriksa di sini Kasarungu dapat memasukinya tanpa merusak daripada jala ini Tuhan pernah mengalami perlindungan Tuhan Serupa ketika ia bersembunyi dari kejaran Saul Saat itu, Daud berada di padang gurun Ma'on Saul dan orang-orangnya berjalan dari sisi gunung sebelah sini Sementara Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana, ayat 26 Setelah tidak ada kesempatan, Daud dapat terluput Tetapi ketika Saul dan orang-orangnya sudah hampir mengepung dan menangkap Daud Seorang suruhannya datang kepada Saul dengan pesan Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri Tuhan melindungi Daud sehingga ia terluput Dunia penuh dengan ancaman Setiap saat bahaya dapat menghadang kehidupan kita Akankan kita menjadi takut? Tentu tidak karena Tuhan sentiasa melindungi Sekalipun mungkin caranya tidak seperti yang kita duga Pikirkan ataupun bayangkan Yakinlah perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya sungguh sangat sempurna Tangan Tuhan yang berkasa meluputkan kita dari segala bahaya Kita lihat lagi bacaannya Ayat 14 Nah ini kan dikatakan bahwa Daud tinggal di Padang Gurun Di tempat-tempat perlindungan Jadi artinya kondisinya tidak ideal Karena Padang Gurun seharusnya tidak dijadikan seorang untuk tempat tinggal Tapi nyatanya Daud tinggal di Padang Gurun Berarti Daud ada dalam kondisi yang tidak ideal Yang tidak seharusnya ada di tempat ini Kemudian dia tinggal di Pegunungan juga Di Padang Gurun Sif Kemudian kenapa kok Daud seperti ini? Karena dia dikejar-kejar Saul ya Karena Saul itu mencari dia Nah ini yang penting ya Sekalipun dalam kondisi yang tidak ideal Di Padang Gurun, terus keadaan tinggal di Pegunungan Tapi yang penting ini Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya Nah ini maksudnya yaitu Saul itu Jadi dari ayat 14 ini Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu melindungi umat pilihannya Daud pasti mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan Tetapi di situasi yang tidak menyenangkan Tetap Itu tidak menjadi bukti Bahwa Tuhan tidak menyertai Atau ketika Tuhan menyertai pun Daud tetap tinggal di Padang Gurun Jadi hal yang perlu kita pikirkan itu gini ya Seringkali kita berpikir bahwa Kalau Tuhan menyertai Itu kondisinya enak Rumah istana bukan Padang Gurun Masalahnya ini Tuhan menyertai Tapi tetap tinggal di Padang Gurun Jadi kondisi kenyamanan seseorang Itu tidak bisa jadi parameter Apakah Tuhan menyertai dia atau tidak Yang jadi parameter itu adalah Apakah orang ini Dalam situasi di Padang Gurun Itu benar-benar tetap cinta sama Tuhan Ya atau tidak Itu jauh lebih penting Oke kita lanjut Ayat 15 Daud takut Karena Saul telah keluar dengan maksud Menyabut nyawanya Ketika Daud ada di Padang Gurun Sif di Koresa Jadi ini adalah menurut saya Reaksi manusiawi yang wajar Bahwa ketika ada seseorang yang Mau mengambilnya Ada ketakutan Ini suatu reaksi yang wajar Nah di tengah ketakutan ini Masalahnya Daud itu punya teman Yang adalah anak daripada Saul Yang mau bunuh dia justru ya Ini ironis sekali ya Papanya mau bunuh dia Tapi anaknya malah temenan sama Daud Maka Ayat 16 ya Maka berisi yang berlain Yonatan anak Saul Lalu pergi ke Daud Kepada Daud di Koresa Jadi ini susulnya Yang menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah Dan ini penting ya Seorang sahabat yang sejati Itu pekerjaannya itu Menguatkan kepercayaan Daripada Daud Daud ini kondisi ini waktu itu takut ya Ayat 15 ini jelas-jelas takut ya Nah di tengah kondisi ini Peran daripada seorang sahabat seperti Yonatan ini adalah Menguatkan kepercayaan Daud yang takut ini Nah ini penting sekali ya Kalau kita ngaku punya temenan sama seorang Atau orang ya teman sekantor atau apa gitu ya Ngaku teman sahabat Contohnya gini Kalau orang itu dalam kondisi yang terburuk Takut Itu orang yang ngaku-ngakunya teman kita dulu Itu menguatkan kepercayaan kita Atau tambah melematkan Atau tambah mengajak kita ke teman-teman yang gak benar Misalkan Jadi seorang teman atau seorang sahabat yang baik Itu diukur Bukan hanya Seberapa besar waktu yang dia sediakan untuk kita Bukan itu saja Tetapi ketika waktu-waktu dia itu Digunakan untuk nemeni kita Dia itu mau Ngomong apa Apakah dia tetap menasihkan kita untuk percaya ini Kayak gini nih Menguatkan kepercayaan Daud yang berada Allah Membawa kita kembali kepada Tuhan Ya apa enggak Kalau tidak berarti dia bukan sahabat yang baik Sekalipun Dia meluangkan waktunya untuk kita Hati-hati terhadap hal ini Ayat 17 Dan berkata kepadanya Jangan takut sepertangan Ayahku Saul Tidak akan menangkap engkau Engkau akan menjadi raja atas Israel Dan aku menjadi orang kedua di bawahmu Juga Ayahku Saul telah mengetahui yang demikian Jadi Saul ini kelihatannya Mau melawan daripada firman Tuhan Jadi Orang yang melawan daripada firman Tuhan Percayalah Orang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa Karena Seperti di ayat 14 Kalau kita mau kembali lagi ya Kalau Allah tidak menyerahkan Daud Dalam tangan Saul Ya Saul walaupun cari setengah mati Ya Enggak misalkan dapat gitu ya Kemudian yang 18 Kemudian Orang itu mengingat perjanjian di hadapan Tuhan Dan Daud tinggal di Koresa Tetapi Yonatan pulang Ke rumahnya Jadi Daud tetap tinggal di Koresa Koresa ya Di Padang Gurun Sif nih ya Kalau kita lihat nih ya Daud di Koresa Kemudian Koresa digainkan dengan Padang Gurun Sif Jadi artinya Ya tidak berubah Daud tetap tinggal di Padang Gurun Yang satu di rumah Ini Daud tinggal di Padang Gurun Ini kenapa tidak diajak ya Kalau diajak Yonatan ke rumahnya Kita mau mati nanti ya Jadi ya Kemendingan tetap di Padang Gurun Ya 19 Nah Ketika kehidupan kita benar ya Itu tidak menjamin bahwa Orang-orang yang ada di sekitar kita itu senang Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita itu Kadang-kadang itu pengen ambil kesempatan Untuk mencelakai kita Seperti orang-orang ini ya Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea Dan berkata Daud menyembunyikan diri dekat kami Wah ini membocoran ya Dekat kubu-kubu gunung dekat Koresa Bukit Hakila Di Suta Selatan Padang Belantara Nah Jadi disini ada Kayak ada orang sih yang lapor-lapor gitu ya Nah Kita ini tiba-tiba orang apa nih jaraknya Orang lapor-lapor Tanpa solusi Atau gimana nih Kalau ini orang lapor-lapor Modelnya kayak orang-orang Sif ini Disini lapor dok ini Tidak ada solusi Atau pengen cari nama gitu Karena Nah itu belum ngomong gini ya Oleh sebab itu jika Tuhan ku Raja Berkenan datang Silahkan datang Tanggungan kamilah Untuk menyerahkan dia Kedalam tangan Raja Waduh Ini Sanjung Anggapannya jaminannya mereka gitu Dan Saul mikir Nggak mungkin bohong ya Orang cari mati Apalagi misalnya Kabar bohong Tanggungan mereka Nah terus sama itu Saul ngomong Ayat 21 ya Dibergatilah kiranya kamu oleh Tuhan Karena kamu menunjukkan sayangmu Kepadaku Setelah hati-hatian Ini Saul ngomong Dibergatilah kiranya kamu oleh Tuhan Ini tidak menunjukkan bahwa Orang-orang Sif ini Benar-benar Diberkenan Tuhan Ini Saul ngomong Karena apa Saul ini ngomong Dibergatilah kiranya kamu oleh Tuhan Karena Apa yang dikatakan ini Ini nyenangkan dia Coba ya Kenapa kok diberkati Ini ada kalimat selanjutnya Ngomong gini Karena kamu Menunjukkan sayangmu Kepadaku Jadi fokusnya itu terhadap dirinya Saul Jadi kalau misalnya Orang-orang ini Nggak mengatakan sesuatu yang menyenangkan dirinya Nggak Kira Saul ngomong Dibergatilah kiranya Dibergatilah kamu oleh Tuhan Nggak mungkin Jadi Ada orang-orang yang penjilat di sekitar kita Hati-hati Ya Terus dengan mudahnya kita Oh diberkati Hati-hati Nggak selalu orang yang menyenangkan di sekitar kita Itu datang daripada Tuhan Nggak selalu Be careful about it 22 Baiklah Pergi Carilah kepastian lagi Berusahlah mengetahui dimana dia berada Dan siapa Yang telah melihat dia di sana Setelah dikatakan orang kepadaku bahwa dia sangat cerdik Nah ini Anu ya Disuruh balik Supaya jagai Jangan-jangan nanti posisi daripada Tuhan itu berubah Gitu ya Itu perintahnya Saul E23 Ini ya Berusaha mengetahui tempat persembunyiannya Mungkin tahu ya Dimana ini Di shift ya Di shift Kemudian Mereka ngomong Mengetahui tempat persembunyiannya Kemudian datanglah kembali kepadaku Dengan kabar yang pasti Maka aku akan pergi dengan kamu Jadi Ini Dijadikan intel Gitu ya Dijadikan intel Lain tahun 24 Lalu berkemaslah mereka pergi ke shift Mereka itu maksudnya Saul berserta dengan tentara Tentara Eh so Sorry bukan Saul Mereka ini Orang-orang yang tadi ya Mendahului Saul Daud dan orang-orangnya ada di Padanggurun Maun Nanti Padanggurunnya gak disebut ya Sekarang sudah disebut Padanggurun Maun Di dataran di sebelah selatan Padanggurun Maun Ketika Saul dan orangnya Pergi mencari Daud Nah ini Gak lama setelah Orang-orang yang beritahu Ini ke shift Saul ini nyusul Diberitahukan hal itu pada Daud Lalu pergi ke gunung batu Tinggal di Padanggurun Maun Jadi Ini gak biasanya Raja Biasanya tinggal di istana Tapi karena kebenciannya Terhadap Daud Orang ini bisa melakukan Segalanya Sampai rela tinggal Di Padanggurun Suatu hal yang Sangat tidak nyaman Pastinya ya Hanya demi untuk Mengejar musuh Bebuyutannya Jadi kalau benci Sudah merekah Segala-segala Sesuatunya ini Bisa diterapas Tidak karu-karuan Hilangan akal sehat 26 Saul jalan Dari sisi gunung Sebelah sini Nah ini luar biasanya Daud dan orang-orangnya Di sisi gunung Sebelah sana Waduh Jadi ini kayak main Kucing-kucing kan gitu ya Jadi kalau ngomong Sisi A Daud T ke A Aksen gitu ya Jadi Daud cepat-cepat Mengelakkan Saul Mengelakkan Saul Tapi Saul Orang-orangnya Sudah hampir Kepung Daud Serta orang-orangnya Untuk nganggap mereka Ini sudah hampir Tapi Ingat ya Sebab kenapa Tuhan itu kan sudah janji Ini dia 14 ya Allah itu tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul Apa-apa yang terjadi Ini ya Iba-riba ini ya Orang suruhan datang kepada Saul Mungkin dari Gibeah ya Gibeah itu tempat tinggal di Saul Ya Di mana dia ada Gibeah itu ya Ngomong gini ya Segeralah undur Sebab orang Filistin Telah menyerbu nergi Negeri Wah Gak jadi Daud ini Urusan bangsa ini Lebih penting nih ya Karena Israel Diserang Raja Yunisi Ini ya Tama-ama Tidak ada instruksi Tidak ada apa Maka Begitu Dengar itu Ayat 28 Ngomong Waduh Saul Berhenti Mencerkau Lalu pergi Fokusnya dari Daud Pergi ke arah Filistin Nah Pada waktu Fokusnya Arah Filistin Daud Loput Padahal Padahal Ayat 26 Ini ngomong Orang-orang Sahul ini Hampir Ngebung Jadi ini Ini Tuhan ini Just in time management Jadi Benar-benar Pas pada Waktunya Itulah sebabnya Orang-orang itu Ngomong ini Gunung Batu Keloputan Saudara Terkadang kita Tidak tahu Cara Tuhan Menolong Gimana Tapi Seringkali Tuhan Menolong Kita Dengan Cara-cara Yang Mempet Mempet Sekali Itu Tuhan Tolong Tujuannya Satu Mungkin Untuk Menyatakan Bahwa Apakah Engkau Ditenger Sangat Kesulitan Yang Sangat Sangat Itu Tetap Mengandalkan Tuhan Di dalam Segala sesuatunya Oke Renungan Harian Kita Hari ini Seperti itu Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Melalui Pemberitaan Firman Haleluya Terima kasih